Alhamdulillah resmi dicairkan BLTL Nino 400 ribu rupiah Jadwal dan tanggal cairnya di waktu ini PKH dan BPNT Untuk PKH murni bisa dapat mulai cair tanggal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah resmi dicairkan BLTL Nino 400 ribu rupiah jadwal dan tanggal cairnya di waktu ini PKH dan BPNT Untuk PKH murni bisa dapat mulai cair tanggal ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara Like, comment dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah resmi dicairkan BLT El Nino 400 ribu rupiah jadwal dan tanggal cairnya di waktu ini PKH dan BPNT Untuk PKH murni bisa dapat mulai cair tanggal ini Disini terkait langsung dengan penerima BLT El Nino ya Langsung sumbernya dari CNN Indonesia Disini siapa saja penerima BLT El Nino 400 ribu dari Jokowi Nah Jakarta CNN Indonesia Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino senilai 400 ribu rupiah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama 2 bulan Pada November hingga Desember 2023 Nantinya penerima BLT mendapatkan 200 ribu per bulan Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023 hingga Desember 2023 Kita transfer 1 kali Sehingga langsung untuk 2 bulan sekaligus Katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Ada pun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin Dan terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan atau TKH Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM Melalui Kementerian Sosial atau Kemensos Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut Sehingga tak perlu mengumpulkan data baru Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino Lewat 2 jara ya Yang pertama dari website Kemensos Di cekbansos.kemensos.go.id Dan yang kedua Melalui aplikasi cekbansos Sehingga tak perlu mengumpulkan data baru Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino Lewat 2 jara ya Yang pertama dari website Kemensos Di cekbansos.kemensos.go.id Dan yang kedua Melalui aplikasi cekbansos Nah sedangkan untuk tanggal pastinya pencaranya kita tunggu saja ya Informasi lebih lanjut langsung dari pemerintah pusat Jadi dimohon bersabar Bersabar selalu ya teman-teman semua Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata dan keramaian kafir Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!